Saat ini saya akan membahas tentang birokrasi di salah satu daerah yang dulu sebelum pandemi terkenal dengan kulinernya. Ini juga kata teman saya dengan wilayah yang begitu luas, punya puluhan kecamatan, belasan kelurahan dan ratusan desa, dan jutaan penduduk. Sungguh sebuah wilayah yang cukup luas untuk sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namun potensi tersebut tidak sembanding dengan laju perkembangan perlambatan ekonominya. Eits, tunggu dulu. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 katanya mengalih perlambatan. Hal tersebut kabarnya bukan karena corona, tetapi akibat produktivitas pertanian yang terus menurun setiap tahunnya. Jadi ngeri, katanya punya lahan abadi. Tapi mana? Sudahlah, ini hanya awalan dan bisa saja analisa ngawur saya. Tapi saya juga boleh dong seperti orang kekinian, menganalisa persoalan birokrasi sebagai ujung tombak maju mundurnya sebuah wilayah. Sebetulnya ini persoalan yang sangat mengganjal dalam hati saya. Tentang tatanan birokrasi yang pernah juga teman saya yang lain sampaikan. Mau tidak anek bagaimana katanya. Birokrasi hancur ketika ada kepala daerahnya tertangkap KPK akibat kasus korupsi. Di samping itu, seringnya banyak mutasi rotasi pejabat menyebabkan sebuah daerah tidak bisa bekerja secara maksimal. Itu katanya ada di daerah teman saya. Lalu, yang bertanggung jawab adalah bupati yang baru karena harus bekerja ekstra membenahi belbroknya sistem birokrasi. Kan bukan rahasia umum lagi. Kita sering mendengar ada transaksi keuangan atau dugaan suap-menyuap dalam proses mutasi dan rotasi pejabat. Mungkin tidak semua, daerah saya mah aman, jadinya saya berandai-andai saja. Kalau saya jadi bupati tahun 2034, punya solusi yang menurut saya tepat. Saya akan memilih kepala-kepala dinas yang loyal kepada saya. Kadepankan kinerja dan program tanpa harus bicara keuntungan terlebih dahulu. Kalau ada intervensi pihak luar, saya akan lawan. Toh kita akan punya APH, ada kepolisian dan kejaksaan. Nah, kalau bupatinya benar, dijamin mereka juga akan membantu. Nantinya, pada tetanan birokrasi, harus memiliki kepala babelit bangda yang punya konsep jelas. Master plan harus punya, termasuk RPJMD yang berpihak kepada rakyat. Sinergitas dengan wakil rakyat juga saya akan bangun, termasuk dengan porkopimda. Keren kan saya? Disinilah peran seorang kepala daerah diperlukan. Padahal kata teman saya, kepala daerahnya yang sekarang orangnya baik. Dan selalu memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk berinovasi sesuai bidangnya masing-masing. Nah, kurang apa lagi coba, mang. Jadi saya simpulkan, mungkin bupatinya kurang galak, sehingga anak buahnya tidak pernah takut. Coba deh digalakin dikit aja. Siapa sih yang tidak takut kehilangan jabatan? Tusta, itulah. Cukup dulu deh bahasan kali ini. Kalau terlalu dalam, nanti saya diprotes disangka tidak suka. Yang harus ditekankan, menjadi kepala daerah sebetulnya gampang. Cukup punya anak buah yang punya otak membangun, tidak mata duitan, dan loyal pada pimpinan. Semua diawali dari hasil rotasi-mutasi yang tanpa transaksi sesuai dengan kemampuannya. Dan satu lagi, bupati harus punya sekda yang loyal dan cerdas mengatur seluruh SKPD di wilayahnya. Kalau sekdanya tidak bisa kerja, tapi tetap doyan nerima cuan, ya ganti saja pak. Terima kasih telah menonton!